Yang pemirsa lihat ini bukan antrian batuan sembako ya, melainkan antrian sarapan pagi. Lokasinya Mepet Sawah, di pinggir jalan desa Mataram, kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mustirawas. Demi bisa sarapan di tengah hamparan sawah yang menghijau, banyak warga rela antri panjang dan berdiri hingga berjam-jam. Padahal, menunya hanya sederhana, seperti nasi urap, nasi pecel, nasi bakar, tiwul, dan beberapa menu desa lainnya. Namun karena ditemani sejuknya udara pagi, masakan sederhana pun menjadi spesial. Untuk harga, pengunjung tidak perlu khawatir, karena harga sarapan di sini dimulai dari seribu rupiah dan yang paling mahal hanya 10 ribu rupiah saja. Akan tetapi, tempat sarapan Mepet Kesawah ini hanya dibuka setiap minggu pagi saja ya, jadi jangan sampai salah hari. Di sini suasananya enak ya, ada musik gemelannya, makanannya ada jawa kayak gitu. Ada pemandangan sawah. Ciri khas untuk view pemandangan sawah, Kak. Jaman perbukitan barisan, sama makanan tradisionalnya. Tempat ini dibuka dari pukul 6 sampai dengan pukul 9 pagi saat matahari sudah mulai terik. Dan yang pasti, pemirsa harus sabar ya, karena banyak yang rela datang sejak subuh demi bisa mendapatkan antrian paling awal. Dari Musirawah, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Pecinta kuliner bebek, sini kumpul. Tenang-tenang, kali ini kuliner bebeknya tetap menjaga kesehatan kok. Kok bisa? Bisa dong, karena kuliner bebek kali ini dimasaknya tanpa minyak goreng. Proses pembuatannya memang cukup unik dan membutuhkan teknik khusus nih. Semua bumbu rempah yang telah digiling dicampurkan ke dalam rebusan daging bebek hingga empuk dan matang. Setelah dipotong sesuai ukuran, bebek kemudian digoreng tanpa menggunakan minyak. Bebek yang telah masak tinggal disajikan dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Empuknya daging bebek dan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini menjadi favorit banyak orang. Biasanya bebek itu kan identik dengan bau yang enggak enak gitu ya, permus gitu ya. Ini karena dimasak dengan rempah dan bebeknya juga tetap enak. Jadi enggak amis juga. Terutama dagingnya ya, dagingnya itu empuk. Saya mencoba untuk berkreasi dengan membuat bebek yang empuk, rempahnya itu kerasa, terus selain itu juga kita gorengnya ini enggak pakai minyak yang berlebihan. Selain rasanya yang enak dan teksturnya yang empuk, bebek goreng rempah tanpa minyak juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Rempah-rempah seperti jahe dan kunyit dikenal memiliki sifat anti-inflammasi dan anti-oksidan yang baik untuk tubuh. Bawang merah dan bawang putih juga membantu meningkatkan sistem imun sekaligus melawan infeksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nutsahyanto, INews melaporkan. Sebagai petugas kesehatan, melayani masyarakat, diwileh terpencil menjadi tantangan sendiri. Seperti yang dialami seorang bidan desa bernama Rosa yang bertugas di Pekon Pancurmas Kecamatan Lumbok, Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat, perlu menempuh perjalanan selama dua jam dengan melewati jalan terjal. Dengan menaiki ojek khusus, jalan menanjak, bebatuan, serta terjal menjadi santapan tiap kali menuju lokasi kerja. Kondisi seperti ini sudah dijalani Rosa sejak 2019 lalu. Meski sebagai pegawai honorer, pengabdiannya kepada masyarakat tak kenal lelah. Mulai dari memeriksa ibu hamil, orang sakit, hingga membagikan makanan tambahan bergizi untuk balita dilakukan dengan sepenuh hati. Rosa harus melayani pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi sekitar 135 kepala keluarga di wilayah Pancurmas. Kalau hujan kan jalannya licin. Bisa licin, terus di perkerahan jalan itu, kita bisa-bisa turun, terus jalan dulu sampai atas, sampai jalanan jatuh. Jalannya datar, gitu. Sebaiknya itu kebawah, itu locek itu, paling 3 jam, 4 jam. Rosa dan warga berharap pemerataan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sehingga masyarakat Pekon Pancurmas terjaga kesehatannya. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, Ainews melaporkan. Pemirsa berhati-hatilah saat berkenalan dengan orang di media sosial. Pasalnya, seorang mahasiswi di Kebayoran Baru Jakarta Selatan menjadi korban penusukan. Korban dianiaya pria yang baru dikenalnya lantara menolak ajakan bercinta dengan pelaku. Polisi meringkus KAS, pelaku penusukan terhadap NRS, seorang mahasiswi yang baru dikenalnya di media sosial. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Menteng Agung, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, penusukan terjadi karena korban enggan menuruti ajakan bercinta pelaku. KAS yang kesal lalu menganeaya korban dengan senjata tajam saat berada di dalam mobil di kawasan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban yang terluka, pura-pura pingsan, lalu ditinggalkan pelaku di sebuah rumah makan di kawasan Barito. Tetap KAS memaksa. Kemudian itu pemicu dari emosi yang keluar dari KAS melakukan menusuk, menusuk leher. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 tentang tindak penganeayaan dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi kuliner. Menikmati ayam kepak madu mail tidak harus jauh-jauh ke Malaysia lho. Karena sekarang di Yogyakarta ada resto yang menyajikan menu ini lengkap dengan kopi terbalik. Kira-kira seperti apa kelezatannya? Kita simak liputan Anissa Rizky berikut ini. Pemirsa menikmati nasi lemak tak perlu jauh-jauh ke tanah melalui. Di Yogyakarta ada sebuah kedai yang menyajikan nasi lemak yang spesial ada namanya menu ayam mail. Saya pun penasaran seperti apa rasanya. Yuk, kita coba. Ayam kepak madu alias ayam mail. Menu yang paling diburu pelanggan kedai di Tegal Rejo, daerah istimewa Yogyakarta. Agar mumpur empahnya menyerap, ayam dimarinasi seharian dan dibakar di atas arang, dibalur madu hingga matang. Pemirsa, ini tadi nih menu yang saya penasaran sekali yakni ada ayam mail atau yang sering disebut dengan ayam kepak madu. Saya langsung cobain nih pemirsa. Selain nasi lemak dan ayam mail, di kedai ini pengunjung juga bisa menikmati cemilan roti jala dengan kopi kop susu yang begitu nikmat. Pemirsa ternyata memang yang spesial adalah ayam kepak madu ini atau ayam mail terkenalnya. Dipadukan dengan nasi lemak, kemudian ada kuah mala yang terasa sekali rempah dan juga gurih nasinya. Sangat cocok ini dinikmati untuk menu santap siang Anda. Selain itu yang menarik nih pemirsa, tak perlu jauh-jauh ya untuk menikmati kopi asli dari Aceh. Anda bisa langsung datang ke kedai ini karena ada kopi kop susu. Ini merupakan kopi yang best seller di sini. Rasanya begitu strong dan juga nikmat. Cocok sekali dibadukan di saat siang hari seperti ini nih pemirsa. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkyam, Paduli Kusunerto, AINews, Loporkan. Pemirsa Pasca Putusan Fonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tadur, mantan terdakwa Tidak Perdana Penganiayaan yang mengibatkan kematian. Tim kuasa hukum dari keluarga korban akan melaporkan tim majulis hakim PN Surabaya. Pihak keluarga korban berencana melapor ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga KPK. Ya sangat. Kecewa, keluarga sangat sedih. Kondisi peringatin dan kecewa dirasakan pihak keluarga mendiang Dini Sera Afrianti korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya Usai Majelis Hakim memfonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Mantan terdakwa yang merupakan putra dari mantan anggota DPR RI ini difonis bebas Majelis Hakim dengan menyebut kematian Dini akibat penyakit lain imbas dari meminum minuman beralkohol. Kondisi ini berbeda dengan hasil pemeriksaan tim forensik RSUD Dr. Sutomo yang menemukan banyak luka pada jenazah korban. Terkait dengan putusan bebas Gregorius, pihak keluarga mendiang Dini akan melaporkan tiga orang tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kami akan melaporkan hakim, tiga Majelis Hakim ini kepada Badan Perumasan Hakim di Mangga Magong dan juga melaporkan kepada Komisi Judisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiga hakim ini. Jika memang ditemukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, kami juga segera ditindak secara hukum dan juga kami akan mempertimbangkan laporan kepada Komisi Pemerintasan Korupsi untuk juga melakukan investigasi pemeriksaan kepada tiga Majelis Hakim ini. Lebih jauh pihak keluarga korban mengaku kecewa dengan putusan hakim. Pihaknya bersama tim kuasa hukum akan terus memperjuangkan agar kematian salah satu anggota keluarganya itu mendapatkan keadilan dengan mengajukan banding. Sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sedih sama mungkin. Sedih sama mungkin ya. Diperjuangkan lagi. Sejujurnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya. Nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah udah tahu-tahu udah dibebasin. Putusan vonis bebas Majelis Hakim terhadap Gregorius begitu mengecewakan pihak keluarga. Pasalnya vonis ini kontras dengan tuntutan Ceksa yang mengajukan 12 tahun hukuman penjara. Dari Sidoarjo dan Sukabumi Pramono Putra Budi Setiawan Ainyus Pelabokan Pemirsa pelatih timnas Indonesia Sinteyong mendapat Golden Visa karena dinilai sebagai warga negara asing yang berkualitas dan juga bermanfaat bagi Indonesia. Sementara dari Jawa Timur pemirsa atrak sweep freestyle pengendara motor di Karnaval pengendara yang gagal menguasai motornya ini terjatuh dan berujung menabrak penonton yang berada di tepi jalan. Akibatnya tiga orang menderita luka-luka. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mendapatkan Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Golden Visa ini diberikan kepada warga negara asing yang berkualitas serta bermanfaat bagi Indonesia. WNI yang mendapatkan Golden Visa ini bisa tinggal lebih lama di Indonesia dan kemudahan keluar masuk Indonesia. Kuasa Hukum Sakatatal memohon kepada Wajelis Hakim Sidang melakukan peninjauan kembali untuk menghadirkan dua anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah TKP kasus Vina Eki pada 27 Agustus 2016. Tim kuasa hukum meyakini peristiwa yang dialami korban Vina dan Eki bukan pembunuhan melainkan kecelakaan. Selain Sakatatal, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rifaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di pengadilan negeri di Kota Cirebon. Pemirsa, apakah Anda penyuka jajanan yang legis dan juga manis? Jika iya, sepertinya wajib mencoba jajanan atau oleh-oleh moci susu yang berada di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terbuat dari perpaduan susu sapi segar, selain memiliki cita rasa yang khas, pengunjung akan merasakan sensasi berbeda karena dapat melihat langsung proses produksinya. Memiliki tekstur yang kenyal dengan beragam warna dan varian rasa, serta identik dengan taburan tepung berwarna putih, inilah si manis moci yang legir. Jajanan kuliner legendaris yang biasa hanya berisi kacang saja, namun di salah satu pusat oleh-oleh di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini menyuguhkan tiga varian rasa yang di stroberi, coklat, dan kacang. Menggunakan sejumlah bahan premium membuat moci ini memiliki cita rasa yang khas. Untuk membuatnya, pertama tuangkan tepung ketan, gula pasir, susu, dan minyak sayur. Aduk hingga merata, kemudian tuangkan pewarna makanan. Aduk sebentar, kemudian tuangkan adonan pada loyang dan kukus sekitar 30 menit. Kemudian bentuk adonan dan isi dengan varian rasa. Semua proses pembuatan moci bisa disaksikan langsung oleh pengunjung yang datang. Tadi aku ada beli moci susu lembangnya sama sepertinya lo beli dolu susunya juga sih. Kelihatan kebuatannya jadi mungkin lebih fresh ya, fresh from the offline, habis lebih hegenis juga sih, karena pengunjungnya kan juga bisa melihat produksinya kan. perbedaan sama perbedaan sama moci yang ada di yang lain, karena kita pakai susu yang fresh, terus pembuatannya juga kita langsung mengecewakan di tempat, bisa dilihat semua orang. Satu kemasan berisi sembilan moci dengan tiga varian rasa dibanderol dengan harga Rp45.000. Nah, bagi Anda yang kebetulan sedang berjalan-jalan di kawasan Lembang, tidak ada salahnya untuk mencoba jajanan ini. dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu. AINews melaporkan. Pemirsa Anda kembali di Boletin AINews yang bersama saya, Yasmin Antaria. Menjelang perayaan Hood ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN Bandara Sultan Ajib Muhammad Sulaiman, sepinggian balik papan ini mulai berbenah. Salah satunya dengan memindahkan lokasi penjemputan penumpang ke lokasi parkir kendaraan sebagai simulasi jalur khusus para tamu VIP yang menghadiri upacara Hood RI. Sebagai persiapan menuju perayaan Hood ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 yang mendatangkan ribuan tamu undangan VIP, Bandara Sultan Ajib Muhammad Sulaiman sepinggian menertibkan area kedatangan dan memindahkan lokasi penjemputan penumpang ke gedung parkir. Untuk itu, Bandara Sam sepinggian juga menggandeng 20 hingga 30 personil instansi militer untuk membantu penertiban. Pengalihan area penjemputan ke gedung parkir berlaku mulai 25 Juli 2024 untuk para penumpang kecuali angkutan yang bekerjasama dengan Bandara, Settle Bus, Kru, Disabilitas, hingga tamu VIP. Kekurangannya banyak. Yang saya utamakan itu satu pasitas parkir itu sudah ready. Lip sudah bagus. Nah ini kita lagi memperbaiki arah lantai dua untuk skybridge. Jadi ada penumpang mempermudah lewat skybridge. Di samping itu, kebijakan baru ini juga berkaitan dengan posisi Bandara Sam sepinggian balik papan yang menjadi pintu gerbang Kalimantan Timur, terutama Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Di mana diperkirakan menjadi jalur utama kedatangan tamu VIP peringatan upacara bendera di IKN yang akan tiba mulai 15 hingga 16 Agustus 2024 mendatang. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainews melaporkan.